Kau kafe ini tercoreng ya, jadi kalau bisa bertiga selesaikan masalahnya di luar sendiri. Itu kenapa sih hidup ini gak pernah ademnya berantem terus. Gak tau. Bukannya kita mau nolak pelanggan. Maaf ya, kemarin buang air besar terus katanya berdarah. Aku beli barang ini gak ada yang mau. Mak saya kaget lho mbak, ini azam udah gede ya mbak. Iya sabar, sabar. Kenapa deh? Kenapa kemarin beli barang? Adek pelan-pelan ngomongnya deh. Adek kenapa? Pelan-pelan. Ini beli barang. Terus? Terus barangnya gak ada yang bagus, penyok-penyok. Liat ini tuh penyok-penyok. Adek belinya di toko emang atau di tempat barang bekas? Di rongsokan. Oh iyalah. Aku tukar barang rongsokan katanya barang yang udah dipakai. Tapi masih bagus. Dia sebenernya pinter lho bunyi anak dari kecil. Adek cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa? Aku mau jadi tukang salon. Mau jadi orang kaya ya? Cita-citanya mau jadi apa deh? Punya orang kaya punya banyak usaha. Kayak itu, kayak om Raffi sama om Ruben. Tapi gini, kalau om kasih saran. Jangan jadi om Raffi sama om Ruben. Ini kan jadi om Nasar. Mau gak jadi om Nasar? Enak. Jadi om Nasar aja enak. Oh gak mau. Eh enak. Per-rabot. 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 Eh ini. Per-rabot. Jualan apaan kok kaya begini? Mas. Stop, stop. Apa sih emangnya? Iya. Ini jualan apaan kok rongsokkan kayak gini kamu ya? Kamu berani-berani ambar aku. Hah? Kenapa? Itu barang yang rusak semua. Ini ada ini nangis. Katanya mas. Mas katanya dia beli barang rongsokkan tapi semuanya bolong-bolong. Eh Scooby Doo cepet ngomong-ngomong. Scooby Doo sih. Katanya bolong-bolong. Katanya bolong-bolong. Coba bisa jelasin. Emang belinya dimana bolong-bolong ha? Aku beli dikong. Gak ada beli dari mana gak ada. Saya gak jual apa-apa yang akan begitu. Gak ada. Ah! Ada! Ah! 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 Ah!